Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar channel aku makin berkembang Oke jadi ini tuh video sebelum aku belanja bulanan ya mams Jadi awalnya itu aku Jadi sehari sebelum belanja bulanan itu Malamnya aku menginap di rumah adik ipar aku Tepatnya adik suami aku Karena dia habis proses lahiran sesar ya mams Tadi niatnya sih normal pengennya Tapi tidak bisa Nanti aku bakalan bikin videonya Proses lahiran adik aku Tapi next ya Dan ini aku udah sampai di rumah adik ipar aku Karena besok tuh aku mau bantu dia Untuk kontrol pertama Ke dokter ya atau ke rumah sakit Karena udah seminggu Dan ini dia Baby Shima Dinilah namanya Ini anak kedua dari adik ipar aku Dan itu disampingnya adalah kakaknya Namanya Reski ya Aku seneng banget Aku tuh seminggu ini nginep di rumah adik ipar aku Cuma kemarin sempet pulang Karena aku juga punya kerjaan ya Dan ini anak aku kecapean Karena di dalam mobil ini tuh Aku ke rumah adik ipar aku tuh jam setengah sembilan Sampai sana jam setengah sepuluh Jadi anak aku udah ketiduran Tapi ini dibangun lagi Nah Jadi tuh kegiatan aku tuh Malamnya dan paginya tuh aku kontrol Rumah sakit Nah siangnya itu baru aku pergi Belanja bulanan ya mams Dan ini udah tepatnya udah pagi Anak aku sarapan Karena mau berangkat ke rumah sakit Ini aku masak soto Dan aku beli tusukan si abang-abang Tukang bubur ya mams Nah ini anak aku Alhamdulillah makannya dia malahap Jadi kalau bangun tidur tuh harus makan Dia udah nanya makan Nah aku ini udah siap Untuk nganter kontrol adik ipar aku Dan ini babynya Baby Shima Alhamdulillah dia sehat ya mams Dan itu mamanya Tepatnya adik ipar aku Alhamdulillah dua-duanya sehat Nah saatnya kita berangkat Ya dek Nah dia tuh pengen mencoba ini Dan ini dia rumah sakitnya Dia rumah sakit bunda ya Amanda Nah disini tuh aku sudah Kendaftaran ya dikasih Jadi tinggal antingnya Namanya dipanggil adik ipar akunya Dan kebetulan aku lagi nunggu suaminya Karena dia cutis tengah hari Jadi pas suaminya datang Nanti tuh aku bakalan berangkat Untuk membeli anting si baby Shima Nah ini aku udah pergi Karena suaminya sudah datang Aku mencari anting di toko emas ya Aku bersama anak aku Jadi tuh aku nyari-nyari Di toko emas Semua toko emas Enggak semua toko emas Cuma dua toko emas aja Yaitu toko mekar Dan nanti toko subur Jadi tuh disini Adik aku pengennya Antingnya tuh yang gak mau Nyangkut-nyangkut Nah ini tuh adik ipar aku Yang gak mau gak suka Udah aku foto Anting apa ini namanya ya Kayak anting desi-desi gitu Dia tuh pengennya Anting yang cuma Melengkar gitu doang Yang gak gampang nyangkut gitu Dan ini aku nyari emas yang 24 karat Tapi disini adik aku gak cocok Jadi aku cari-cari lagi Ke toko emas sebelah Dan kebetulan aku tahu Toko ini emang lengkap Dan terkenal banget Maksudnya emang Banyak banget yang ke dia Jadi aku coba Kesitu Dan alhamdulillahnya Disitu ada Alhamdulillah Emang disini tuh Paling terkenal ya Dan ini aku tuh ada Di mall SGC Cikarang Bagi orang Cikarang tuh Ini tahu banget Pasti mall legendaris banget Karena Udah murah dan lengkap Dan ini aku lagi nyari Nah alhamdulillah Ini yang aku tunjuk Ini nanti Itulah yang dicari Buat adik ipar aku Jadi aku belinya Itu setengah gram aja Disini 0,5 Harga emasnya itu Satu gramnya 680 Jadi aku beli Setengah gram itu 355 ribu Nah dan ini Aku lagi Lihat-lihat Kata mbaknya sih Katanya coba Dilihat Ini kan banyak Maksudnya ada yang Lingkarannya agak penyok Kayak gimana Pak ini Yang terbagus Dan ini dia Senang banget ya mams Kalau ngelihat Aduh ya Allah Permata-permata Kayak gini Kapan ya Cuma insyaallah Kalau ada rejeki Semua pasti bisa Dan harus sabar ya mams Siapa sih yang gak tergihur Sama emas Kayak gini Perhiasan Kayak gini Cuma kalau ada dibeli Ini gak ada yang gak apa-apa Dan ini dia Si mbaknya lagi Apa ya Mauarin yang mana Yang mau diambil Tukana Masya Allah Mudah-mudahan semua Mams yang di rumah Juga dirimpahkan Rezekinya Biar kebeli Untuk Apa ya Ini tuh bisa simpanan juga ya mams Simpanan kita Di masa depan Untuk anak Atau masa depan Nah ini tuh Mallnya itu Ada 4 lantai Dan ini aku tepatnya Di lantai 2 Biasanya lantai 2 Aksesoris dan emas Lantai pertama itu Biasanya handphone Dan ketiga Keempat itu Biasanya Baju Dan ini anak aku biasa Dia minta jatah Jajan Dia tuh paling gak Bisa kalau ngeliat Donat Padahal tuh Dia sebenernya gak suka Donat Cuma tuh Dia cuma makan Yang atasnya aja Kadang tuh rotinya Yang sisanya Yang terbuat aku makan Dia cuma Reset kating-katingnya aja Gitu lah mams Nah ini dia lagi bingung Cari-cari Diminta gendong Karena dia mungkin capek Dan aku udah balik Ke rumah sakit Ternyata adik aku Sudah selesai Jadi selesai Dari sini tuh Aku langsung janjian Sama kakak sepupu aku Untuk belanja bulanan Yang udah aku buatin Di video kemarin ya mams Jadi itu kegiatan aku Dari malam Sampai ke malam lagi Full time di luar Bener-bener capek Tapi aku senang Udah bisa bantu Adik aku Baby Shima Kepenakanku yang lucu Dan aku juga udah Belanja bulanan Shoppingnya parah Maks Biar satu bulan sekali Atau biar Sembako gitu Kebutuhan pokok Tapi udah seneng banget ya Mams Apalagi Beli yang kuning-kuning Tadi Atau yang putih tadi Oke Segitu aja videonya Semoga kalian suka Jangan lupa like Comment Dan subscribe Bye Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax